Ini tadi ayat-ayat yang banyak tadi, sangat jelas bahwa ramalan tidak diizinkan Tuhan. Pertama, kalau kita bicara mengenai ramalan itu pasti bicara mengenai dunia perdukunan. Sebenarnya istilah perdukunan ini istilah bahasa Indonesia. Kalau mau lebih tepat istilahnya adalah okultisme. Jadi sebenarnya dunia okultisme. Maka saya terjemahkan saja perdukunan meskipun tidak tepat, tidak persis tepat istilah itu. Yang saya maksudkan di sini okultisme. Nah ramalan selalu terkait dengan okultisme. Itu ada dua. Ada yang ramalan beneran, dalam arti menggunakan roh jahat. Ada juga yang ramalan asbun, asal bunyi. Jadi dia asal bunyi, pokoknya dia dapat duit, ngeramal itu kan sebenarnya enak sekali ya. Apapun-apapun kita ngomong, itu kan nggak ada tinjauan secara ilmiahnya. Maka apapun kita ngomong, ya orang percaya atau nggak, terserah. Yang penting lo bayar, gue punya ramalan gitu. Belum lama kan heboh-heboh sekali tuh. Siapa yang disebut di internet ya, di Youtube dan sebagainya. Itu yang namanya ada kerusuhan lah, Presiden Jokowi runtuh lah dan sebagainya. Kemudian direvisi. Dalam dunia ramalan memang begitu. Ada yang betul-betul pakai kuasa jahat, ada yang asbun. Tapi dua-duanya selalu mengantar orang pada tahayul yang namanya tahayul. Jadi mau yang asbun asal bunyi, mau yang pakai kuasa gelap, itu dua-duanya mengantar kita pada tahayul. Nah kalau yang pakai kuasa gelap membuat orang jatuh pada perdukunan atau okultisme. Karena salah satu cabang dari perdukunan adalah terawang. Nah disitulah ramalan. Terawang itu usaha manusia untuk cari informasi. Nah informasinya itu berasal dari kekuatan supernatural. Cari dari roh-roh jahat yang membisikkan informasi-informasi. Terutama yang terkait dengan masa depan. Kalau ramalan kan terkait dengan masa depan. Cabang yang kedua itu sihir. Nah itu okultisme orang bisa melakukan sihir. Ini sebagai pengantar. Nah kalau kita bicara mengenai ramalan. Ramalan terkait dengan kekuatan supernatural. Saya andaikan itu ramalan yang menggunakan roh jahat ya. Bukan yang asbun, bukan yang asal bunyi. Nah kekuatan supernatural yang dimaksud itu adalah kekuatan iblis dan roh jahat. Nah berarti medium yang meramal itu. Orang yang dirasuki atau kemasukan. Nah kita tahu di dalam iman katolik itu iblis dan roh jahat. Maka sebagai seorang katolik kita tidak boleh menggunakan kekuatan-kekuatan seperti itu. Dan juga tidak boleh menggunakan kekuatan ramalan. Dan saya akan sampaikan landasan-landasan alkitabnya. Jadi ada dua hal. Yang pertama alkitab bilang apa? Setelah itu nanti yang kedua saya akan akan sampaikan. Gereja bilang apa? Nah gereja ketika menyampaikan mengenai ramalan jauh lebih rinci. Tapi pertama kita akan lihat dulu alkitab sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa ketika itu menyangkut ramalan. Yuk kita lihat. Yang pertama yang harus dikutip adalah imamat 19 ayat 26. Ini sangat terus terang. Jadi ketika Tuhan menyampaikan firman mengenai ramalan sangat terus terang. Tidak pakai ditutup-tutupi. Tidak pakai di boleh dikatakan tidak pakai kata-kata yang bercabang. Langsung straight terus terang. Imamat 19 ayat 26. Janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Tuhan terus terang sekali karena memang ini imamat adalah satu kitab yang menceritakan orang Israel yang masih awal sekali. Mereka belum masuk ke tanah terjanji. Mereka masih berada di padang gurun. Dan mereka masih berada di bawah didikan Musa pada waktu itu. Masih banyak harus memurnikan diri dari dewa-dewa lain. Dari sesembahan yang lain. Sehingga Tuhan ketika mengajar sangat terus terang. Janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Ini mirip sekali dengan bunyi beberapa ayat dalam dekalog atau 10 perintah. Jangan membunuh. Jangan bersinah. Ayat-ayat seperti itu kan gak perlu ditafsirkan. Karena jelas sekali. Jangan membunuh. Ya sudah jelas. Jangan bersinah. Ya sudah jelas. Seperti ini juga. Janganlah kamu melakukan telah atau ramalan. Ayat yang lain itu memperjelas. Nah kemudian diulang. Dan sangat sering diulang. Kalau kita membaca Alkitab. Perintah-perintah yang lain itu kan paling satu dua kali. Satu dua kali gitu ya. Tapi perintah mengenai harus menjauhi ramalan dan roh-roh peramal. Atau roh-roh jahat peramal. Itu diulang berkali-kali. Ayat 31 diulang lagi. Ini masih kitab yang sama, bab yang sama. Janganlah kamu berpaling kepada arwah. Nah berarti berpaling kepada arwah juga tidak boleh. Atau kepada roh-roh peramal. Kalau dalam ayat 26 tadi yang dilarang itu melakukan ramalan. Berarti melakukan ramalan itu berarti bisa berarti dua. Kamu menjadi peramalnya. Atau kamu menjadi klien yang diramal. Ayat 26 itu artinya begitu. Sementara ayat 31 ini lebih kepada pelakunya. Tapi juga disambung kamu jangan mencari mereka. Roh-roh peramal berarti kuasa-kuasa jahat yang dipakai untuk melakukan ramalan. Kemudian bab yang selanjutnya masih kitab imamat. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah. Berarti kepada roh-roh orang mati. Atau kepada roh peramal. Yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri, akunya Tuhan. Akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dan seterusnya. Jadi dikatakan disini berarti ramalan itu sama dengan bersinah. Sama dengan bersinah disini bukan dalam arti harafiah ya. Tetapi begini. Ini dalam arti kiasan. Kalau kita menyembah Tuhan dan melakukan ramalan. Itu seperti kita punya suami. Kemudian kita berselingkuh kepada suami orang lain. Karena di dalam gambaran Alkitab selalu digambarkan bahwa. Atau cukup sering digambarkan bahwa Tuhan selain Bapak itu juga seorang suami. Jadi itu hubungan yang sering digambarkan dalam Alkitab. Antara Allah dan manusia umatnya. Itu Allah seperti seorang suami, kita istrinya. Nah kalau kita berpaling kepada roh-roh peramal. Melakukan ramalan. Itu seakan-akan bersinah. Karena kita mengkhianati Tuhan sebagai seorang suami. Nah ini maksud dari imamat 20 ayat 6. Ini landasannya jelas sekali. Sudah ada tiga ayat yang langsung straight. Langsung lurus begitu saja. Keras melawan itu. Kemudian ayat selanjutnya. Ayat 27 masih bab yang sama. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal. Pastilah mereka dihukumati. Berarti ini terkait dengan ramalan-ramalan yang menggunakan medium juga. Yaitu orang yang dirasuki. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah didapati. Berarti janganlah ada. Tidak boleh ada. Seorang petenung. Tukang santet. Seorang peramal. Seorang penelaah. Menerawang. Penyihir. Pemantra. Yang memberikan kutukan-kutukan. Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah. Atau kepada roh peramal. Kliennya. Di bagian ayat 10 itu pelakunya. Paranormalnya. Dukunya. Mp-mp-nya. Apapun namanya. Namanya apapun ya. Itu pelaku okultisnya. Yang ayat 11 itu berarti kliennya. Kalau orang memanfaatkan jasa-jasa seperti itu. Karena dikatakan. Jangan ada seorang yang bertanya. Kepada roh peramal. Ulangan 18 ayat 14. Sebuah bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki itu. Mendengarkan kepada peramal. Tetapi engkau tidak diizinkan oleh Tuhan Allahmu. Melakukan demikian. Ini ketat sekali. Jelas sekali. Tidak diizinkan oleh Tuhan Allahmu. Nah ini kita dapat membandingkan dengan konteks zaman sekarang. Pada zaman itu. Israel kan ketemu dengan bangsa-bangsa lain. Yaitu bangsa Kanaan. Bangsa Mesir. Bangsa Babylonia. Bangsa Asyur. Berarti Israel itu dikelilingi oleh kultur-kultur lain. Maka Israel harus dapat memurnikan diri dari beberapa hal yang tidak bagus tadi itu. Dari kultur-kultur yang lain. Ini kan sama seperti kita ini. Ketika orang Batak menjadi Kristen. Menjadi pengikut Kristus. Dia pasti membawa ke Batakannya. Ketika seorang Jawa menjadi Kristen. Dia membawa ke Jawaannya. Ketika seorang Tionghoa menjadi Kristen. Dia membawa ke Tionghoaannya. Kultur Tiongkoknya. Hal-hal yang dia bawa dari kultur sebelumnya itu beberapa perlu dimurnikan. Maka dikatakan bangsa-bangsa yang daerahnya kau duduki. Ini melambakan bangsa-bangsa lain di luar umat Tuhan. Kita ini membawa kultur kita masing-masing. Tetapi hal-hal tertentu dikatakan. Engkau tidak diizinkan Tuhan. Ada banyak hal yang masih diizinkan tentu saja. Ada banyak yang masih diizinkan. Apa yang masih diizinkan Romo? Kalau Anda melakukan uhau misalnya. Bakti kepada orang tua itu kan diizinkan. Kita merayakan sinca. Kita masih diizinkan tentu saja. Karena itu kan perayaan tahun baru. Perayaan musim semi. Kegembiraan dalam tahun yang baru. Itu sangat diizinkan. Makan jeruk. Boleh enggak Romo? Masih boleh tentu saja. Makan ikan boleh enggak Romo? Tentu saja boleh. Memberikan angpau boleh enggak? Sangat boleh tentu saja. Ada banyak yang masih boleh. Tapi khusus yang mengenai ini. Ramal-meramal. Tuhan sangat tegas. Ulangan 18 ayat 14. Tetapi engkau yang berarti umat Tuhan. Kita ini kan umat Tuhan. Tidak diizinkan Tuhan melakukan yang demikian. Apa sih maksudnya kok enggak diizinkan sesungguhnya? Karena ramalan terkait dengan tahayul. Tahayul terkait dengan roh jahat. Roh jahat terkait dengan kuasa gelap. Berarti kalau kita menggunakan ramalan, kita masuk ke tahayul dan masuk kepada kuasa setan. Yang artinya kita berkhianat kepada Tuhan. Dan itu sesungguhnya melanggar perintah yang pertama. Nah inilah. Keberatan dari ramalan adalah kita melanggar perintah pertama. Sudara-sudari, melanggar perintah pertama ini bahaya sekali. Kita selingkuh kepada Allah yang lain. Dalam arti ini adalah roh-roh jahat. Nah itu maksud Tuhan sebenarnya. Maka hal ramalan ini nyangkutnya ke tahayul. Dan nyangkutnya kepada penggunaan kuasa iblis. Dan nyangkutnya lagi kepada pelanggaran kepada perintah pertama. Nah itu. Kaitannya itu begitu. Ingat enggak? Malam pasca kalau kita merayakan malam pasca. Setiap malam pasca akan kita membarui janji baptis. Kalau kita membarui janji baptis. Kalimat pertama yang ditanyakan oleh Romo adalah. Apakah saudara menolak tahayul dan menolak setan? Jadi ada tahayul yang ditolak. Ada setan yang ditolak. Berarti menolak tahayul dan menolak setan itu bagian langsung dari iman Kristen. Artinya kalau Anda tidak menolak tahayul dan tidak menolak setan. Berarti Anda menolak iman Kristen. Jadi itu berhadapan-hadapan. Itu versus. Jadi itu face to face. Kalau Anda berbohong Anda belum menolak iman Kristen sebenarnya. Belum menolak Tuhan. Tapi kalau Anda tidak menolak tahayul. Dan Anda tidak menolak setan. Berarti Anda menolak Tuhan. Ini tadi ayat-ayat yang banyak tadi. Sangat jelas bahwa ramalan tidak diizinkan Tuhan.